Kalau ada kata terdiri dari 5 huruf, bagaimanakah cara membuat jamannya? Wazan apa yang digunakan? Kalau ada kata terdiri dari 5 huruf, bagaimanakah cara membuat jamannya? Wazan apa yang digunakan? Kita lihat contohnya ya. Ustadzun, tilmidun, uslubun, hanutun. Ustadzun terdiri dari 5 huruf, tilmidun juga 5 huruf, uslubun 5 huruf, hanutun juga 5 huruf. Sebelum ini kita sudah bahas tadi, ada 4 kata yang keempatnya tidak ada pemanjang. Nah, kalau menemukan kata yang terdiri dari 5 huruf, huruf keempatnya adalah pemanjang. Huruf keempatnya adalah huruf pemanjang. Baik pemanjangnya itu adalah alib, wawu, maupun ya. Saya ulangi. Kalau ada kata terdiri dari 5 huruf, sedangkan huruf keempatnya adalah huruf pemanjang. Baik alib, wawu, maupun ya. Maka pola jamannya adalah A-A-I-U A-A-I-U Ini lihat, A-A-I-U Ada huruf ya sebelum terakhir. Dan huruf ya ini Adalah pengganti huruf pemanjang yang ada pada mufrod. Mufrodnya bisa alib, bisa ya, bisa wawu. Tapi ketika jama, Pemanjangnya menjadi pakeyat. Kenapa? Karena sebelumnya kasro. A-A-I-U Maka kata Ustadzun Jamannya adalah Asatidu Asatidu ya Asatidu Tilmidun Tilmidun Jamannya Talamidu Uslubun Asalibu Hanutun Nah Hanutun ini tengahnya alib ya, huruf keduanya. Kalau yang huruf keduanya alib, nanti alibnya jadi wawu. Hanutun jadi hawanitu Kayak togutun Toa gitu Jamusun Jawamisu Dan seterusnya. Jadi, kita ulangi. Kalau ada kata terdiri dari lima huruf, huruf keempatnya adalah pemanjang. Pemanjangnya bisa alib, bisa wawu, bisa ya. Maka ketika dijama'kan, polanya menggunakan A-A-I-U Gitu ya. Nah Tetapi, perhatikan Untuk Kata-kata yang terdiri dari lima huruf ini Yang huruf keempatnya adalah pemanjang Dibagi dua kelompok Dibagi dua kelompok Maksudnya apa? Ketahuilah Kata-kata yang Terdiri dari lima huruf Huruf keempatnya adalah pemanjang itu Maknanya Ada yang merujuk kepada orang Atau makhluk berakal Juga ada yang merujuk kepada benda-benda Yang tidak berakal Karena Maka Kalau kita menemukan Kata yang terdiri dari lima huruf Huruf keempatnya adalah pemanjang itu Maka Perhatikan maknanya Kalau Maknanya adalah Merujuk kepada sesuatu Atau benda-benda yang tidak berakal Maka pola jamanya Hanya ini A-A-I-U Misalkan kayak Uslubun Itu artinya Uslub ya Tata cara Atau gaya Itu bukan orang Maka jamanya adalah Asalibu Hanutun Artinya kedai Bukan orang Maka jamanya adalah A-A-I-U Jadi Hawanitu Hanya pola ini Kalau yang tidak berakal Tetapi Kalau makna-makna Dari kata Yang terdiri dari lima huruf Dan huruf keempatnya Pemanjang itu Adalah Berakal Merujuk kepada orang Atau haluk berakal yang lain Maka jamanya Bisa menggunakan pola ini Atau pola berikutnya Yani Polanya adalah A-A-I-A-Tun Pakai tamar butuh A-A-I-A-Tun Kita sudah pernah bahas ini Tapi kita ulas lagi Polanya bisa A-A-I-U Atau A-A-I-A-Tun Pakai tamar butuh Saya tegaskan Kalau ada Kata yang terdiri Dari lima huruf Huruf keempatnya adalah Pemanjang Baik Alif Maupun Ia Maupun Wawu Tetapi Maknanya adalah Merujuk kepada orang Atau makhluk yang berakal Maka pola jamanya Bisa dua Bisa A-A-I-U Bisa A-A-I-A-Tun Maka kata Ustadun Boleh A-A-A-Ti-Du Boleh A-A-A-Ti-Datun Jadi A-A-Ti-Du Ini laki-laki atau perempuan Laki-laki A-A-Ti-Datun juga Laki-laki Karena A-A-Ti-Datun Adalah jamak Dari kata Ustadun Karenanya salah Kalau ada orang yang Menyebut begini Para A-A-Ti Dan para A-A-Ti-Dah Itu salah Kan dia maksudnya adalah Para guru laki-laki Dan para guru perempuan Kalau kita mau ngatakan Para guru laki-laki Dan para guru perempuan Kalimatnya Para asatir Dan para asatidah Itu salah Karena asatidh Laki-laki Asatidah juga laki-laki Kalau para guru perempuan Apa jamanya? Pakai jamah salim Ya ini Ustadzatun Jadi kalau mau Maka gunakan Para asatidh Dan para ustadzat Bukan asatidah Karena asatidah itu Bukan mu'annas Tetapi mudhakar Sekarang tilmidun Bisa menggunakan pola yang ini Talamidu Atau yang ini Talamidhatun Lalu kalau saitonun Jamannya bisa Sayaltinu Bisa juga Sayaltinatun Sultonun Salatinu Atau Salatinatun Begitu seterusnya Selamat menikmati